Dugaan korupsi bantuan sosial beasiswa untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Jambi yang menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut. Penyidik kejaksaan tinggi Jambi rencananya akan menetapkan tersangka pada akhir Juli mendatang. Hal ini dibenarkan kasih penyidikan kejati Jambi Imran Yusuf belum lama ini. Sebelum mengumumkan tersangka, penyidik dan tim auditor BPKP Jambi juga masih mengebut perhitungan kerugian negara dalam kasus beasiswa pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Selain itu, setelah lebaran nanti, penyidik kejaksaan tinggi Jambi juga akan kembali memanggil SKPD teknis dan panitia pelaksanaan serta sampel penerima beasiswa. Untuk mengetahui berapa jumlah beasiswa yang disalurkan, pemeriksaan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli. Kesahian penyidikan perkara luar tidak pindahan korupsi penggunaan atau pengelolaan dana bantuan sosial untuk peningkatan pendidikan di Provinsi Jambi. Kita juga berharap, karena ini juga dalam penghitungan perhitungan negara oleh rakan-rakan auditor BPK Perwakilan Jambi, kita berharap di akhir Juli nanti kita juga sudah bisa menetapkan tersangka berdasarkan hasil koordinasi, hasil bantuan daripada rakan-rakan auditor BPK Perwakilan Jambi.